Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman, kali ini Aksara Agro Enfam berada di kebun porang lebih tepatnya ini lahan pembibitan teman-teman, jadi ini lahan yang dari tanam bibit katak disini sampai ke bawah sana terus samping kiri saya ini terus kamping kanan saya ini pembibitan, nah melalui video ini kita di lahan pembibitan, jadi porangnya masih kecil-kecil, tapi kita akan berbicara fenomena porang di April 2023, dimana tentang harga porang saat ini itu semakin merangkak naik teman-teman dan teman-teman sudah tahu ya kalau sekarang harganya sudah menembus kepala 4 lebih, jadi sudah tembus kepala 4 lebih dan itu sangat jauh berbeda dengan tahun kemarin, nah sebagai informasi saya flashback ke belakang bahwa memang tahun kemarin itu di bulan April memang belum ada harga porang teman-teman, karena tahun kemarin itu porang itu, pabrik itu baru buka harga di bulan Juli kalau nggak salah teman-teman, karena pada saat itu baru dibuka kembali GACC ekspor ke China teman-teman, sehingga untuk perbandingan harga porang bulan April 2023 dengan bulan tahun 2022 itu juga tidak bisa kita bandingkan tetapi waktu itu di bulan Juli 2022 harga porang hanya kepala 2 harganya sedangkan di April ini sudah menyentuh 4 kepala 4 lebih teman-teman nah jadi memang teman-teman kemarin ada yang menyorakan agar kompak kita petani porang itu bongkar kalau sudah harga 6 ribu seperti itu tetapi bagaimanapun ya masing-masing petani mempunyai hak dimana apa teman-teman kebutuhan akan menjelang bulan Ramadan kemarin terus ini menjelang bulan Syawal atau Lebaran wajar akan ada kebutuhan yang tiap petani itu berbeda-beda nah termasuk dalam hal bongkaran panen porang kalau teman-teman lihat di sosial media Youtube memang ada sudah yang mempanen kemarin dengan kondisi batang yang memang belum dorman sempurna artinya pada saat pembongkaran teman-teman petani itu akan menemui tenaga ekstra memerlukan tenaga ekstra karena pertama tanahnya masih belum kering yang kedua tenaga ekstra untuk membersihkan akar nah itu yang terekspos di media sosial tetapi kalau berdasarkan komunikasi dengan petani-petani yang lain sudah banyak juga yang sudah dibongkar tapi tidak diekspos di media sosial teman-teman dengan kondisi di bulan April sudah menyentuh harga porang di angka kepala 4 lebih itu semakin ada keoptimisan dari kita sebagai petani itu nanti di bulan Agustus September harga porang itu bisa menyentuh kepala 7 teman-teman kepala 7 tetapi memang kita akan sedikit direpotkan jika kita memanen menjelang musim tanam artinya musim tanam ini bulan oktober November oktober November nanti kita butuh tenaga untuk bongkar panen sekaligus juga tanam dan biasanya kalau di desa kami itu di bulan-bulan tersebut oktober November saat menjelang hujan itu juga saudara-saudara kita pada nandur pari pada nandur pari nandur padi jadi kita memang harus mengatur waktu sedemikian rupa agar ya kalau kita memang teman-teman mengejar harga panen yang harga optimal usahakan ya menjelang akhir atau mendekati musim tanam itu teman-teman seperti saat harga puncak tahun tiga tahun yang lalu seperti itu tapi kalau teman-teman itu realistis dengan tata waktu penjatualan ya jangan terlalu bermimpi artinya waktunya diatur yang selogis mungkin kalau memang apa teman-teman memang dananya masih cukup terus masih bisa menunggu bulan Agustus ya tunggu saja baru nanti olah-lahan kalau memang teman-teman ingin melanjutkan atau bahkan memperluas lahan porang teman-teman di lahan sini memang kami lahan kedua ini memang kami agak semiliar teman-teman artinya kami hanya buat bedengan tanpa mulsa selama pertumbuhan gulma itu tidak melebihi dari batang porang kami tidak terlalu bersih-bersih karena kita tahun kemarin sudah ada pengalaman sekian berapa sepuluh hari yang tidak hujan alhamdulillah dengan gulma yang tidak terlalu bersih itu menyelamatkan kelembaban tanahnya teman-teman begitu pula disini yang terlalu bersih dengan gulma kalau tujuh hari yang tidak hujan itu pada layu tapi kalau dengan gulma itu tidak terlalu bersih itu alhamdulillah kalau cara kami seperti ini jadi itu teman-teman jadi teman-teman tetap kami pesankan agar jika teman-teman belum merasa butuh itu silahkan nanti dipanen menunggu durman sempurna artinya kalau teman-teman itu mau manen itu misalkan durman batang itu sekarang ya untuk panennya tunggu satu bulanan lebih atau dua bulan itu makin bagus jadi akarnya nanti sudah durman sehingga pada saat pemanen itu saudara-saudara yang membantu kita untuk macul bongkar panenan itu tanahnya sudah tidak terlalu lihat agak enak yang kedua akarnya juga sudah lepas durman artinya mempercepat proses kita dalam pemanenan nah kita pun di bulan April ini sudah pembersihan gulma yang ketiga kalau yang keempat kalau tidak salah teman-teman jadi yang sebelah atas tangan saya ini ini kan teras siring teman-teman miring sebelah kanan tangan saya ini sudah dibersihkan sebelah kiri itu belum termasuk pohon singkong itu daun singkong itu batang yang muda juga kita ambil untuk kita berikan ke ternak kambing jadi teman-teman petani porang yang ingin melihat rintisan ternak kambing perah kami bisa melihat ke playlist ternak kambing perah dalam channel Aksar Agro Infam ini nah jadi ini teman-teman pesan kami agar teman-teman kalau teman-teman bisa bersabar menanam budidaya porang selama dua musim kenapa teman-teman tidak cukup bersabar menunggu ya tiga bulan ke depan lah untuk membongkar paninannya insya Allah pengepul itu sekarang pada rebutan apalagi pabrik rebutan apa ya rebutan panenan porang ini teman-teman bahkan musim kemarin itu ada rekan pengepul yang bercerita kepahami bahwa mas untuk 2023 harga panen itu tidak akan jauh beda dengan harga 2022 artinya mentok-mentoknya itu di angka kepala tiga ribuan teman-teman tapi alhamdulillah bukaan kemarin itu sudah tiga ribuan dan di awal April ini sudah tembus kepala empat lebih teman-teman jadi kita yang menjalani kita yang menjadi petani ya kita harus punya konsistensi dan percaya diri kalau kita terumbang ambing nanti kita baru satu dua musim jalan sudah pindah atau ganti haluan tanaman yang kita tanam ya akhirnya kita tidak menjadi ekspert atau ahli dalam satu tanaman tertentu kalau kita sudah merasakan untung kita sudah untung tidak hanya sekali ya teman-teman sudah merasakan untung dari satu komoditas pertanian itu minimal tiga kali baru kita boleh menambah komoditas yang lain artinya apa ya kita itu apa ya fokus fokus dan prosesnya itu tetap konsisten jadi itu teman-teman cerita dari kami kebetulan tadi pagi kita ada panenan pisang yang bisa kita ambil dan itu ada juga satu tapi belum kita ambil kita ambil besok lagi teman-teman dan pisang yang disini kita biarkan tidak kita tebang itu yang memang yang bagus ya seperti pisang apa tadi ambon ambon terus apa misalnya disini pisang yang yang putih pisang putih kalau orang sini nyebutnya teman-teman tapi kalau pisang-pisang yang tidak enak ya kita babat kita matikan dan kita tidak mustahakan semuanya teman-teman karena bagian-guna pun kita mencoba bodi daya orang ini semiliar menekan biaya juga hasilnya Alhamdulillah juga hidup yang penting hidup nah terima kasih teman-teman atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati